Intro Mencapai mimpi mungkin menjadi hal yang sangat sulit bagi banyak perempuan di Indonesia. Namun lewat Resonation ID 2017, Dina Moran dan Ferasiska ingin memperlihatkan bahwa memujudkan mimpi bukanlah hal yang mustahil. Narasumber-narasumber yang merupakan wanita hebat dihadirkan. Salah satunya Angki Yudistia, wanita tunarungu yang sukses mendirikan usaha disetel. Serta yang hebat yang hari-hari ini panggil ini, untuk bisa lebih berdamai dengan diri sendiri dan menciptakan harapan. Karena aku yakin bahwa setiap orang pasti memiliki kisah hidupnya. Terima kasih banyak dan selamat menikmati Resonation. Thank you so much. Pendiri Clothing Line Astigal dan penulis buku Girlboss Sofia Amoruso pun secara khusus diundang untuk berbagi cerita. Juga balerina muslim pemakai hijab pertama di dunia, Stefani Kurlo. Berani mendobrak batas, Stefani punya pesan untuk perempuan di Indonesia. Selalu mencoba untuk mimpi Anda, dan selalu percaya bahwa Anda bisa. Resonation yang baru pertama kali dilaksanakan ini sukses mengumpulkan ribuan peserta. Aku Laras, aku dari Bandung. Aku adalah seorang pharma-empreter. Aku adalah seorang pharma-sist, juga seorang entrepreneur. Yang dimana setiap perjalanan hidup aku itu, banyak banget ups and downs-nya. Butuh banget motivasi banyak, dan itulah kenapa aku kesini, Resonation, berharap bahwa disini aku akan kumpul sama banyak perempuan yang hebat. Kita saling menginspirasi, berbagi cerita hidup, baik dari yang sesahnya, senangnya, dan saling memotivasi sesuatu lainnya. Halo, aku Hafsyah dari HitchUp.com. Aku salah satu keserta Resonation 2017. Pesan aku tentang acara ini, acara ini bermanfaat banget sih untuk women empowering. Jadi, untuk seperti tadi dibilang sama MC-nya, bahwa ini tuh jadi ajang curhat dan sharing kita semua. Bahwa kita tuh menghadapi masalah yang sama loh sebagai perempuan. Dan gimana sih menanggulanginya, diperkaya lagi dengan pengalaman setiap orang yang berbeda. Itu memperkaya wawasan dan pengetahuan kita juga. Jadi, ada banyak banget ilmu bermanfaat di acara ini. Baik, gak cuma soal entrepreneurship, tapi juga soal ya living as a woman in general gitu. Menghadapi stereotip, feminisme, dan isu-isu terkini lainnya. Para peserta ini dipertemukan dengan ratusan wanita sukses dalam bidang usaha, karir, maupun kepemimpinan. Terima kasih banyak untuk menghadapi saya di Resonation. So far I feel very empowered because, just because of the small fact that I see a lot of women being here want to empower each other, talking about barriers, and be open about everything. I think that's a really good start, and congratulations for achieving all of this. Saya tertarik sekali waktu itu menjadi fasilitator karena melihat konsep acaranya yang sangat menarik, pembicara-pembicaranya yang hebat-hebat, dan juga kagum sekali saya melihat fasilitatornya yang juga kayaknya luar biasa banget gitu. Hasilnya adalah sebuah gerakan pemberdayaan atau empowerment yang sangat penting untuk memajukan kaum perempuan di Indonesia. Hai, saya Code Cynthia dari ActionCo South Jakarta. To me, being an empowered woman means that you know when to be strong, when to be tough, and you also know when you need to be soft, and you also need to be nurturing as a woman. I think it's striking that balance, and knowing who you are, and going after your dreams and your potential in life. Sukses menggerakkan ribuan wanita, Resonation ID kedua akan kembali hadir pada bulan April tahun depan. Terima kasih telah menonton!